Intro Tapi kita balik lagi ya, mungkin kita masih penasaran ya terkait yang tadi kenapa sih ada kasus sampai seorang perempuan ditusuk berkali-kali, bahkan 15 kali loh kayak, kayak main game ya, asafirullahalazim, na'udzubillahimin zalik ya, di kos-kosan pula di Pterongan, Semarang, entah kenapa ngedengernya kalau anak kos-kosan kan berarti dia jauh dari keluarga, hidupnya sendiri, udah gitu juga ternyata berakhir naas juga seperti ini. Untuk itu kita mau nanya langsung detiker sama tim kami, ada Mas Angling Aditya selaku reporter detik jateng, untuk kita tanya-tanya perihal tewasnya seorang wanita yang ditusuk sebanyak 15 kali di kamar kos-kosannya. Selamat pagi Mas Angling. Mas Angling, Mas ini mungkin boleh diinformasikan dulu nih ya, sebenarnya terjadinya kejadian ini atas dasar apa, karena kalau bicara tentang kos-kosan gitu ya, maka ya kita jadi bingung gitu, sebenarnya apa motifnya sampai terjadi penusukan ini? Mungkin boleh ceritakan sedikit Mas Angling, silahkan. Mungkin saya ceritakan dulu awal penemuannya ya, si korban Robiatur Alawiah, umur 28 tahun asal berbuka ini ditemukan tewas di dalam kamar kosnya. Jadi di ada petualangan timur itu ada krososan dua lantai, di sana hari Jumat kemarin sekitar umur 12.30 malam, tetangga kosnya itu mendengar terlibutan di kamar kos korban. Nah ketika saksi atau tetangga kos korban ini datang, dia itu melihat pria sudah membawa pisau dengan disimba darah begitu. Nah tetangga kosnya itu langsung lari, kapur dia ke kamar kosnya lagi. Nah pelaku kemudian keluar dari lokasi, dan ketika dilihat korban ini sudah penyawa, sudah disimba darah begitu. Kemudian polisi datang untuk melakukan penyelidikan, dan ditemukan ternyata pelaku ini, dari kamar sosok yang ada, pelaku ini masuk lewat naik pagar rumah sebelah, kemudian langsung ke lantai dua. Dia langsung menuju ke kamar korban begitu. Jadi belum diketahui apa motifnya, cuma hingga saat ini polisi tidak ada dugaan perampokan, karena barang-barang korban tidak ada yang hilang. Jadi pelaku setelah melakukan aksinya, langsung pergi begitu. Kemudian, silahkan dilanjutkan terlebih dahulu. Ya, terkait 15 luka tusukan tadi ya, itu memang tusukan itu benar-benar fatal, karena ada 15 tusukan di antaranya di daerah depan dari punggung. Di paling fatal itu, ada di daerah depan karena dia menembus sampai ke paru-paru, hingga flavor, hingga juga ginjal. Itu beberapa kali tusukan itu cukup di dalam. Itu dari hasil otopsi yang sudah dilakukan kemarin. Polisi masih memberikan beberapa saksi, seperti ketangga, ketua RT, dan teman-temannya begitu. Meskipun memiliki tahu seperti apa motif jelasnya begitu ya mas, apakah tapi mungkin sudah ada beberapa orang yang dicurigai menjadi tersangka dari pelaku penusukan kejam ini gitu. Apakah mungkin memang dari orang yang menjadi kerabat atau yang jadi kenalan korban, atau mungkin orang random di sekitarnya, atau seperti apa nih dugaan sementara? Kalau jadi polisi sudah mengantong identitasnya. Jadi sebenarnya kita sudah dilakukan, dilakukan pembunuhan, dan identitas sudah diketahui. Jadi dugaan sementara, korban dan belakang memang saling kenal. Seperti itu. Cuman hubungannya apa dan motifnya apa, belum diketahui nggak saat ini. Nah dugaan itu berkuat dengan kekamah sensitif tadi. Ketika dia naik ke atas, dia langsung masuk ke rumah korban. Jadi kekamah-kamah yang lain di sini, sudah tahu lo pasti korban di situ. Oke, ini sebenarnya jujur, kalau buat aku pribadi jadi penasaran gitu ya. Motifnya apakah dendam kah, atau mungkin ada hubungan asmara kah di balik itu semuanya. Tapi tentunya perlu pendalaman lebih lanjut dari pihak kepolisian. Lalu sepertinya saat ini, langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk dapat menangkap pelaku ini? Pemeriksa CCTV sudah dilakukan. Ada dua rekaman CCTV dari angel yang sama, itu menunjukkan pelaku masuk dan pelaku keluar. Nah, dari situ dilakukan penelitian, dan kemudian di, apa namanya, di publiksaan saksi juga, pada usaha saksi seperti pemilik kos juga, dan tetangga yang sempat melihat tadi pelaku. Kemudian ada juga tetangga dari lingkungan sekitar, itu sempat melihat pelaku sebelum kejadian. Melintas di sekitar situ. Dan juga bagaimana reaksi masyarakat sekitar nih, Mas? Begitu mengetahui ada kejadian seperti ini, dan terutama karena korban ini tinggal di sebuah kos-kosan ya. Bagaimana terutama mungkin reaksi tetangga terdekatnya, sesama warga kosannya nih, Mas? Ya, tentu mereka semua khawatir ya. Tempat kemarin, setelah kejadian, tetangga kosnya langsung keluar. Maksudnya, tidak kembali ke sana karena memang sedikit khawatir di sana, dan termasuk, apa namanya, tetangga yang tadi sempat melihat pelaku, itu dia sangat terkejut karena dia sempat melihat pelaku, dan sempat memanggil pelaku karena curiga ya, mundar-mandir begitu. Ketika dipanggil, pelaku langsung kabur. Dan ketika mengetahui ada pembunuhan itu, dia sangat kaget. Karena seperti yang disaksikan lewat CCTV, kayaknya pelaku juga segitu santainya gitu ya, seolah-olah kayak nggak takut juga sama CCTV gitu. Betul. Dan Mas, apakah mungkin ada komentar dari tetangga-tetangga sesama kosan, seperti apa sih mungkin tindak tanduknya korban pada kesehariannya, apakah mungkin memang saling mengenal dan sering bertegur sapa dengan tetangga kiri-kanan kamar kosannya nih, Mas? Kalau keterangan dari pemilik kos ya, sama ketua RT begitu, korban itu yang memang di dalam kamar terus berangkat kerja, terus datang seperti itu, dan tidak pernah menjadi keributan. Menerima tamu laki-laki pun sebenarnya tidak ada yang tahu pernah atau tidak, tapi memang kos di situ cukup ketat ya, karena ketika ada yang tamu, laki-laki, seperti masuk kamar, pasti ada tangga kos yang akan melaporkan ke pemilik kos seperti itu. Jadi hal yang tidak terbisa, ada laki-laki yang masuk ke situ begitu. Ini dikonfirmasi adalah, apakah kos-kosan putri, atau mungkin kos-kosan pria, atau kos-kosan campur, Mas? Kos-kosan putri, khusus putri. Jadi ketika ada laki-laki masuk, memang menurut jatuhkan gitu. Jadi dilaporkan ke Bapak Apas. Jadi kejadian ini mudah-mudahan mengisipkan. Ya, ya, ya. Mungkin pesan moralnya adalah, jangan pernah masukkan orang aja kali ya, ke dalam kamar kosan gitu. Karena balik lagi, kamar kosan koseng-kosan itu adalah tempat, ibaratnya gak cuma buat diri sendiri, tapi untuk banyak orang di sana. Jadi adalah angka baiknya untuk, yaudah sebaiknya gak usah dibawa masuk ke dalam, bisa di luar aja gitu. Apalagi kalau sampai kosannya yang kayak pakai password, terus dikasih tahu passwordnya ke teman-temannya, ya, atau mungkin kuncinya dititipin, aduh itu kayaknya juga enggak ya. Betul sekali. Mas Angling, terima kasih banyak untuk laporannya, Mas Angling. Terima kasih, tunggu berita kelanjutannya di detik jateng ya. Siap dong. Terima kasih, Mas Angling. Selamat tinggal, selamat bertugas. Sampai jumpa.